Baru, Sol You Intense to Lipstain. Warna Intense, tahan hingga 12 jam. Beli sekarang. Eh, sayang. Putri usus goreng, sayang. Stop. Putri usus goreng, stop. Stop dong, kok kamu masih ngambek sih sama aku? Karena aku cuma ngelakuin kesalahan kecil doang. Kesalahan kecil? Iya. Kok jadi senyum sih? Iya, terus? Aku harus ngapain? Masa kok harus cemberut kayak kamu? Jangan dong udah ya, gak usah ngambek ya? Apaan sih? Ya udah sih, putri usus goreng kan lagian. Aku juga gak bermaksud bohong sama kamu. Kan ini juga cuma kebohongan kecil doang kok. Jadi sejak kapan studio rekaman berubah fungsi jadi restoran kayak gini? Putri usus goreng. Kamu dengerin dulu ya penjelasan aku. Penjelasan apa? Kayaknya gak perlu udah dijelasin apa-apa. Orang udah jelas. Ya perlu dong putri usus goreng biar kamu gak salah paham sama Naomi. Aku jadi curiga deh. Kayaknya emang ada yang kamu sembunyiin ya dari aku. Enak aja. Gak ada kok yang aku sembunyiin. Aku tuh selalu jujur. Jujur? Iya. Ya kalo kamu jujur kenapa kamu WA aku kamu bilang udah sampe studio rekaman. Padahal kamu disini di restoran. Ini studio rekaman kok. Tuh kan bohong. Enggak. Ada studionya di... Ya udah putri usus goreng. Ya maaf aku gak jujur. Tapi aku ngelakuin kayak gini supaya kamu tuh gak cemburu. Karena aku takutnya kalo aku bilang kayak gini sama kamu. Jadinya kita kayak gini deh jadi ribut. Kamu bilang apa tadi? Aku cemburu. Cemburu. Enggak. Iya. Orang kamu cemburu. Aku bukan cemburu. Tapi. Kamu harus bisa bedain cemburu dan kecewa. Aku tuh kecewa kamu boongin aku. Yaudah putri usus goreng makanya kamu dengerin dulu penjelasan dari aku. Biar kamu gak salah paham kayak gini ya. Aku gak pernah niat kok boongin kamu. Gimana ceritanya kamu gak niat boongin aku? Orang jelas-jelas kamu disini berduaan sama Naomi. Iya makanya aku bilang dengerin dulu penjelasan aku. Biar kamu gak salah paham. Kamu tuh ngerti gak sih? Cuma kamu kasih alesan ke aku. Karena kamu udah boongin aku. Enggak putri usus goreng. Kamu percaya sama aku deh. Aku bukan tipe orang yang kayak gitu kok. Dan aku gak pernah maksud buat boongin kamu. Kamu minta aku percaya sama orang yang udah jelas-jelas kecewa. Kamu mau bawain aku. Dengan udah boongin aku. Gue yakin hubungan putri sama pangeran sebentar lagi bakalan bubar. Dan gue bakalan bikin putri salah paham sama hubungan gue sama pangeran. Gue bakalan manfaatin ini supaya gue bisa dapetin pangeran. Tapi jangan sampe gue lupain Rizky. Biar orang-orang gak pada curiga sama rencana gue yang sebenernya. Sih kemana sih? Gue wasap gak dibales. Gue telpon gak diangkat juga. Pokoknya gue harus telponin dia terus sampe diangkat. It's okay. Yang penting rencana yang udah gue susun gak berantakan cuma gara-gara dia. Halo Riz. Ngapain lu nelfonin gue terus? Rizky. Gue tuh khawatir banget sama lo. Lo kemana sih? Sampai-sampai lo gak kasih kabar sama satu orang pun yang ada di sini. Lo sekarang dimana? Blis kasih tau gue. Jangan usah ganggu gue. Gue lagi pengen sendiri. Riz. Lo lagi ada masalah ya? Blis, gue lagi pengen sendiri. Gak usah soker sama gue deh. Rizky. Lo bisa cerita kok sama gue? Siapa tau kan gue bisa keringanin beban lo. Kayaknya omong ke Naomi bener juga. Gue butuh temen yang bisa ngertiin kondisi gue saat ini. Riz. Kok lo diem aja sih? Gue lagi nyetir. Oke kalo gitu. Lo nyetir dulu aja tapi lo janji ya. Nanti kalo gue telpon lo, lo harus angkat telpon gue. Oke? Gak tau liat aja nanti. Kayaknya Rizky lagi punya masalah yang berat deh. Gue harus bisa menfaatin ini. Buat dapetin rasa simpatiknya Rizky. Apa yang harus gue omongin ke Putri ya? Kalo nanti Putri sampe tau kalo yang udah mama lakuin ke ayahnya. Gue ngerasa bersalah. Karena tanpa gue sadari. Ternyata selama ini gue hidup di atas penderitaan Tantan Awang dan Putri. Semoga Putri dan Tantan Awang mau maafin semua kesalahan mama di masa lalu. Mau ngapain om Alex dateng kesini? Kenapa harus dikawal polisi segala? Muka om Alex juga keliatannya kayak ketakutan banget. Apa mungkin om Alex terlibat dalam kasus yang menimpa mama? Karena yang gue perhatiin antara mama dengan om Alex kayak menyimpan sesuatu. Makanya mama diem-diem selalu kerjasama dengan om Alex. Walaupun sudah gue larang. Gue jadi makin penasaran. Putri Usus Goreng Putri Usus Goreng Eh sayang Putri Usus Goreng sayang stop Putri Usus Goreng stop Stop dong. Kau masih ngambek sih sama aku. Karena aku cuma ngelakuin kesalahan kecil doang. Kesalahan kecil? Iya. Kok jadi senyum sih? Iya terus? Aku harus ngapain? Maksudnya aku harus cemberut kayak kamu. Udah ngendong udah ya gak usah ngambek ya. Apaan sih? Ya udah sih Putri Usus Goreng kan lagian aku juga gak bermaksud bohong sama kamu. Kan ini juga cuma kebohongan kecil doang kok. Kamu tuh udah bohongin aku dua kali. Hah? Kok jadi dua kali? Ya iyalah. Soal foto kamu sama Naomi gimana? Ih orang itu aku gak bohong kok Putri Usus Goreng. Dengerin dulu penjelasan aku udah ya. Jangan ngambeknya yuk. Ya aku gak bisa percaya sama kamu kayak gitu aja setelah kejadian tadi. Jadi kamu pikir aku percaya kalau diantara kamu dan Naomi dulu gak ada apa-apa gitu? Emang gak ada apa-apa Putri Usus Goreng? Mas! Au! Kok dipukul sih? Kata terserah ini yang paling didakutin cowok-cowok kalau ceweknya lagi ngambek. Mas! Jalan mas ayo. Enggak, Putri Usus Goreng jangan. Mas jangan berani ya mas. Apa sih? Enggak mas ini mas saya mau naik. Mas jangan mas. Kalau mas ngitirin dia saya akan tuntut mas karena mas ngambil pacar saya. Mbak-mbak mending lari masalah sama pacar dulu nih mbak. Gimana sih mas aneh banget? Tuh kan? Masnya aja tau kita harus selesaiin masalah kita dulu. Ya karena masnya tuh gak tau permasalahannya apa. Kalau aku ceritain ke masnya juga pasti masnya belain aku tau gak? Enggak loh gak ada kesalahan apa-apa. Mas ayo kalau mas gak mau saya ganti aja ojek yang lain. Jangan mbak. Pangkran lagi setiap mbak. Saya gak mau kelihatan pelanggan. Maaf ya mas. Mas sebagai laki-laki kok gak bro banget sih sama saya? Jangan berangkat dong. Buka dong helmnya. Putri Usus Goreng jangan. Pangkran parah banget. Putri Usus Goreng. Putri Usus Goreng. Ambok lagi kan. Ren. Putri mana? Udah pergi. Ah ya udah kalau gitu lo masuk sekarang ya. Soalnya waktu kita udah mepet banget nih. Nom kayaknya gue gak bisa deh hari ini. Mut gue lagi gak enak. Pangkran. Lo gak bisa gitu dong. Gue juga gak bisa batalin bookingan studio gitu aja. Please lo naik ya. Kita kan juga harus profesional. Ini semua kan gue lakuin di bidet followers juga. Lo gak boleh egois. Lo naik ya Ren. Ini tuh kesempatan emas buat lo Ren. Please. Ayo naik ya. Batu Batal ngeselin banget sih. Masa dia sama sekali gak ngejar gue? Padahal kan jelas-jelas dia udah boongin gue. Apa gue harus ikutin sarannya Mel ya? Buat ngikutin pangeran sama Naomi terus. Buat ngikutin. 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 Terima kasih.